Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi semuanya Salam santun cerdas dan berjiwa wira usaha Berjumpa lagi dengan saya Pita pada podcast UMK Podcast kali ini merupakan podcast Dengan pimpinan Universitas Muria Kudus Terkait dengan rencana, langkah, aturan maupun kebijakan Yang ada pada Universitas Muria Kudus Podcast UMK akan tayang rutin di seluruh sosial media Milik Universitas Muria Kudus diantaranya Youtube, Instagram, dan juga Facebook Untuk link sosial media dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini Kami informasikan seluruh case dan crew yang bertugas sudah melakukan swap dengan hasil negatif Dan selalu menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan syuting berlangsung Dan pastinya, kami sudah divaksin Baik, pada podcast sebelumnya telah kita bahas terkait pembelajaran tetap muka dan juga kerjasama dan kemahasiswaan Dan kali ini akan kami coba terkait dengan topik yang tidak kalah menarik Topik apa itu? Baik, kali ini akan kami bahas tentang pelaksanaan wisuda yang akan diselenggerakan dalam waktu dekat ini Telah hadir di tengah-tengah kita semua Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muria Kudus Dr. Dokteranda Sulis Tiawati SHCN Selamat pagi Ibu Selamat pagi Mbak Vita Apa kabar Ibu hari ini? Pasti sehat dan baik Alhamdulillah sehat ya Ibu ya Amin Baik Ibu, sebentar lagi kan akan diselenggarakan pelaksanaan wisuda ya Bu tentunya Pasti sangat meriah Bu Tapi mengat kondisi pandemi seperti saat ini Bu Kira-kira konsep apa Bu untuk wisuda kali ini? Ya, jadi karena kita masih dalam situasi pandemi Level kita juga masih level 3 begitu Sehingga wisuda pada periode ini seperti periode sebelumnya Yaitu tetap pakai drive-thru begitu Ini semua guna menjaga seluruh sivitas supaya tetap sehat begitu Tapi memang Mbak Vita walaupun dengan drive-thru kami juga tetap waspada dan juga tetap berhati-hati Artinya bahwa semua kendaraan yang akan digunakan untuk seremonial wisuda kita lakukan penyemprotan semua Dan juga para wisudawan serta pendamping juga kita lakukan cek suhu begitu Dan kami universitas menyediakan masker, kemudian sarung tangan Kita bagikan kepada seluruh wisudawan dan juga kepada seluruh panitia Sehingga betul-betul acara wisuda besok pada hari Sabtu dan Minggu itu memang terfilter dan betul-betul menerapkan protokol kesehatan Baik, jadi untuk pelaksanaan wisudanya sendiri nanti rencana akan dilaksanakan Sabtu dan Minggu ya Bu? Betul Mbak Vita, jadi wisuda kali ini kan wisuda yang ke-67 dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 813 wisudawan Oleh karena itu kami lakukan menjadi dua periode yaitu periode hari Sabtu dan periode hari Minggu Nah untuk periode hari Sabtu itu kami rencanakan ada 349 wisudawan Sedangkan untuk yang periode hari Minggu itu ada 464 wisudawan Sehingga jumlahnya memang agak berimbang Oleh karena itu kami lakukan filter per fakultasnya penghitungannya Untuk hari Sabtu itu kami rencanakan Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi dan Fakultas Keguruan serta Ilmu Pendidikan Kemudian untuk hari Minggunya itu kami rencanakan Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sehingga dengan pemecahan dua periode itu kami harapkan memang tidak terjadi penumpukan Tapi hadir secara seimbang para wisudawan dan juga para pendampingnya Baik Ibu, mengingat jumlah wisudawan yang cukup besar ya Ibu 813 yang dibagi dua hari tersebut Untuk kesiapan dengan prokesnya Ibu, bagaimana Ibu untuk prokesnya? Jadi tadi di depan sudah saya jelaskan Sebelum wisuda dimulai seluruh lingkungan di Universitas Moria Kudus Terutama jalur-jalur yang dilalui sudah disterilisasi dengan disinfektan Dan seluruh panitia dan pihak-pihak yang terlibat juga dipastikan pasti ini sudah tervaksin dua kali Dan dipastikan juga sehat Jadi tidak ada yang terindikasi begitu Oleh karena itu memang persiapan-persiapan dari aspek protokol kesehatan Sangat kami perhatikan dan kami berhati-hati Sehingga kalau misalnya sampai ada wisudawan Dalam kondisi yang tidak sehat dengan indikasi pertama suhu tubuh yang agak tinggi Memang dengan hormat kami mohon untuk tidak mengikuti seremenual ini Tetapi Alhamdulillah Mbak Vita pada periode yang sebelumnya semua sehat Sehingga sudah mempersiapkan saya kira semuanya dengan baik Baik jadi persiapannya seperti itu ya Bu untuk nantinya wisuda pada hari Sabtu dan Minggu Betul Nah untuk wisuda kali ini Bu ada yang istimewa gak Bu untuk mahasiswa yang akan di wisuda Yaitu wisudawannya apakah ada yang istimewa terkait dengan prestasi atau apa? Ya jadi untuk para wisudawan dari total 813 itu ada yang berprestasi akademik gitu ya Yang dikategorikan sebagai lulusan terbaik begitu ya Itu dari masing-masing fakultas dan prodi ada Mbak Vita Misalnya FKIP itu ada lulusan terbaik dari 6 prodi Kemudian dari fakultas pertanian ada lulusan terbaik 1 prodi agrotehnologi Kemudian dari fakultas teknik itu ada 3 prodi sebagai lulusan terbaik Selanjutnya FEB itu ada 3 prodi sebagai lulusan terbaiknya Fakultas hukum ada 2 prodi lulusan terbaiknya Fakultas psikologi hanya 1 prodi karena memang 1 fakultas terdiri dari 1 prodi Jadi para wisudawan yang berhasil sukses dengan lulusan terbaik Nanti akan diwisuda begitu Diwisuda pasti semuanya oleh Pak Rektor dan diberikan keistimewaan Langsung menerima dokumen-dokumen dari Wakil Rektor 1 atau bidang akademik Kalau yang prestasinya tidak terbaik maka selain Bapak Rektor yang memisuda nanti dokumen prestasi Itu akan diserahkan oleh dekan masing-masing fakultas Jadi kami memberikan penghargaan dalam hal penerimaan dan juga dalam hal-hal yang lain Jadi ada sertifikat penghargaannya Baik Ibu, apakah ada pesan-pesan untuk calon wisudawan ini yang ke-67? Ya tentu pesan kami dari universitas untuk para wisudawan adalah Bahwa Anda semua adalah murid-murid kami, anak didik kami Yang tentu saja kami sebagai orang tua melepas dengan sangat berat sebenarnya Tetapi kami harus lepas karena Anda semua sudah sukses Baik yang S1 ataupun S2 Kami lepas dengan bekal ilmu yang cukup Untuk kemudian bagi S1, S2 yang belum memperoleh pekerjaan Kami support, kami doakan semoga mendapat pekerjaan yang sesuai Kemudian bagi yang sudah bekerja Kami support, kami doakan semoga ilmu yang kami berikan Dapat bermanfaat untuk pekerjaan dan profesi masing-masing Satu hal Mbak Vita yang kami ingin pesankan kepada seluruh wisudawan adalah Jaga nama baik Alma Mater Jaga kehormatan Alma Mater Jaga semua hal yang baik dari selama ini yang telah diajarkan Dan dididikkan oleh seluruh dosen-dosen di Universitas Muria Kukius Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah berjasanya adalah Peran serta para tendik Ini luar biasa yang sudah memberikan pelayanan terbaik di bidang administrasi Jadi wisudawan itu ibaratnya adalah kami lepas Tapi tetap kami ikat dengan yang namanya ikatan silaturahim alumni Jangan lupakan dan tolong berpartisipasi untuk kemajuan dan nama baik Universitas Itu pesan kami Terima kasih ibu untuk pesannya untuk para calon wisudawan Yang nantinya akan di wisuda pada hari Sabtu dan Minggu ini Baik menarik sekali terkait dengan pelaksanaan wisuda pada periode ini ibu Terima kasih ibu untuk waktunya pada pagi hari ini Sama-sama Mbak Vita terus maju bersama UMK Baik ibu sehat selalu ibu Baik demikianlah bincang-bincang kami terkait pelaksanaan wisuda Yang akan dilaksanakan oleh Universitas Muda Kudus dalam waktu dekat ini Baik kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan Trit Dharma Kami mengucapkan terima kasih Dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 Kami akhiri perbincangan pada pagi hari ini Selamat pagi dan salam santun cerdas dan berjiwa Wira Usaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih